Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat general dan kolektif Maka dari itu berbicaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku Dan untuk temanya Sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini Oke, aku lihat saat ini kamu memang lagi fokus dengan dirimu sendiri Karena saat ini mungkin kamu sudah berpisah dengan seseorang Dan aku lihat disini Kalian masih sering memantau satu sama lain ya Dan paling masih percaya terhadap situasi apapun yang terjadi saat ini Antara kamu dengan si dia Itu memang sudah ditakdirkan untuk seperti ini Dan memang semesta sudah mengaturnya untuk sedemikian rupanya Menjadinya seperti ini gitu ya Kamu tetap yakin bahwa apapun yang terjadi Ini memang sudah keputusan semesta Dan aku lihat disini ya Ada seseorang yang memang perlu untuk melepaskan diri dia Dari controllingnya seseorang Bisa jadi kamu, bisa jadi dia Nah, tapi karena disini masih ada energy stalking ya Masih sering stalking satu sama lain Yaudah, cuman karena dia masih dikontrol oleh seseorang Makanya disini dia cuman bisanya stalking aja Tapi belum bisa untuk bertindak dalam hal apapun gitu Tapi aku lihat disini dia sudah open minded ya Dia sudah membuka pemikiran dia yang dulu Dulu itu dia berpikir bahwa Apa yang dia lakukan itu sudah benar Itu sesuai dengan yang dia mau Tapi karena justru malah membuat Akhirnya membuat hubungan kalian hancur Membuat hubungan kalian berpisah seperti ini Akhirnya dia memikirkan kembali sekarang Kenapa bisa ini terjadi Apa titik masalahnya, apa salahnya Seperti itu Jadi, kalau aku lihat saat ini Dia yang saat ini sudah berpisah dengan kamu Tapi masih sering berdealing dengan kamu Orang ini tuh masih Apa ya Kayak Mengevaluasi gitu ya Mengevaluasi diri Mengevaluasi keadaan hubungan kalian Sebenarnya kenapa seperti ini gitu ya Dia udah open minded lah Karena sejujurnya aku lihat disini Dia sangat menginginkan kamu di masa depan Ya Dan saat ini tuh Dia butuh untuk sendiri terlebih dahulu Ya Dia butuh untuk Mengalami perubahan terlebih dahulu Dia perlu berubah Dan Dia saat ini tuh sedang mencoba Untuk menjernihkan kepikiran dia Dari hal-hal yang mengganggu dia Termasuk dari controlling ini ya Dia juga pusing loh Dia ini Apa ya Dia ini Ya kayak kita lah ya Kalau misalkan kita itu dikekang seseorang Kita dikontrol oleh seseorang Pastikan kita juga pusing ya Kita mau A Tapi pengontrol kita maunya B gitu ya Untuk cari jalan tengahnya pun sulit Nah seperti itu Jadi sebenarnya dia tuh Banyak rasa pusingnya ya Dari itu saat ini dia harus berubah dulu Dan menarik diri dari kamu Kemudian Menjernihkan pikiran dia Kenapa dia harus seperti itu Karena sejujurnya disini dia takut banget Kalau misalkan kamu akan Menolak dia Kenapa seperti itu Mungkinnya itu Karena ada kecewa yang sudah kamu rasakan Terhadap dia Akibat dari Tingkah lakunya Atau perbuatannya Yang mana itu semua Akibat dari Controllingnya Seseorang terhadap dia Gitu ya Misalkan disini kamu mengharapkan Komitmen Tapi ternyata dia tidak bisa Karena mungkin Masih ada penolakan Dari keluarganya Mungkin yang selama ini Mengontrol dia adalah keluarganya Atau gimana Gitu ya Jadi Dia ingin berubah Misalkan ingin jadi mandiri Ingin punya Apa ya Menghasilkan sendiri Terus pengen punya rumah sendiri Sehingga dia bisa Melepaskan diri Dari controlling orang-orang Yang selama ini Menjadi Apa ya Penentu hidup dia Seperti itu Dan aku lihat disini Dia takut banget Kalau dia itu bakalan Kehilangan kamu selamanya Dia sangat-sangat takut banget Ya dia takut banget Kalau misalkan dia Akan kehilanganmu selamanya Dan untuk saat ini Memang benar-benar Dia lagi Melakukan perubahan Besar-besaran Dalam dihidup dia Ya Banyak hal Banyak hal Dari karir Keuangan Kemandirian Dari Melepaskan diri Dari controlling Seseorang Atau apapun itu Dia Saat ini Sedang mencoba Untuk berubah Gitu ya Dia ingin sekali Meminta maaf Sama kamu Dia sangat butuh Sekali Apa namanya itu Pengampunan kamu Karena Ya itu tadi Kamu mungkin sudah kecewa Kamu sudah tidak percaya Kamu mungkin tersakiti oleh dia Merasa dihianati Atau bagaimana Apapun yang selama ini Dia pernah lakukan ke kamu Ya Terutama tentang kesalahan-kesalahannya Maka disini Aku lihat disini Dia sudah sadar Dan dia sangat-sangat Ingin meminta maaf Terhadap kamu Dan Sejujurnya Aku lihat disini Dia itu Merasa senang kok Ya Selama dia Memiliki kedekatan dengan kamu Atau menjalani hubungan dengan kamu Dia merasa bersyukur Dengan adanya kamu Kamu mampu memberikan Apa ya Pengalaman baru Dalam hidup Dengan adanya kamu Dia mampu mengeksplor Banyak hal Ya Karena mungkin kamu memang Orang baru yang Apa ya Jenis Eh bukan jenis sih Lebih ke kayak Apa ya namanya itu Kayak mungkin Prinsip hidup Ya Prinsip hidup Atau Kebiasaan Atau Kayak gini kan Kalau di Di dunia ini tuh Beda suku aja Beda prinsip Beda pemikiran Ya Beda Beda Kebiasaan Nah seperti itu ya Nah ketika dia melihat Ketika dia Bertemu dengan kamu Itu yang dia rasakan Mungkin kalian memang Beda suku Atau bahkan mungkin Beda tempat Ya Tempat tinggal Sehingga Ketika dia kenal kamu Banyak sekali Hal-hal baru Yang bisa dia Dapatkan dari kamu Misalkan Apa Dia melakukan Apa gitu Kalau di tempat Kamu itu Gak seperti itu Misalkan Apa gitu ya Aduh aku bingung Ngasih contohnya Kayak mana ya Ya Intinya ada Perbedaan lah ya Ada perbedaan Nah dan dia Merasa kayak Wah ini kayak Pengalaman baru ya Dia baru tau Oh kalau ini tuh Seharusnya begini Oh kalau di tempat Aku kan begini Kalau di tempat Kamu ternyata Seperti itu ya Ada hal-hal baru Yang bisa dia Explore Dari kamu Dan itu justru Membuat dia Merasa bersyukur ya Dengan adanya kamu Dia banyak belajar Dia banyak Memiliki pengalaman Banyak mengeksplore Cuman Memang di waktu itu Ya Di awal-awal Kalian bertemu Di awal-awal Kalian kenal Ya Si Si dia ini Memang Belum ada Niatan Untuk berkomitmen Bahkan Dia ini masih ragu Sama kamu Apakah memang Kamu orang yang Tepat Apakah kamu orang yang Dia inginkan Seperti itu ya Apalagi dia mungkin Kalau misalkan Ada yang lain Gitu ya Ada pilihan lain Dia juga masih ragu Antara kamu Atau yang lainnya Seperti itu Intinya masih ada Keraguan lah ya Di dalam Diri dia Waktu itu Jadi mungkin Ini bukan 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 orang baru ya Ini bener-bener Orang lama Tapi Mungkin Jenisnya Jenisnya kayak Misalkan Kamu 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 orang Sumatera Dia ternyata orang Jawa Gitu loh Ya Maksudnya baru itu-itu Dia baru kenal dengan Orang Sumatera Kamu orang Sumatera Misalkan kayak gitu Gitu ya Aduh Ngap Nah Sehingga inilah ya Keraguan yang dia miliki Inilah yang membuat Hubungan kalian itu Lemah dan goyah Gampang banget On-off On-off ya Nah Terus itu juga ada Nah Dan Terus itu juga disini Ada Ten of cups nya Reverse Menandakan bahwa Memang Hubungan kalian itu Tidak direstui oleh Keluarganya Atau orang tuanya Ya Entah itu dari Keluarga dia Atau keluargamu Kalian situasikan aja ya Sehingga disini pun Ini yang menjadi Apa ya Alasan tambahan Bagi dia Itu masih ragu Sama kamu Karena Masih ada Yang tidak Merestui Apalagi kalau ini Tentang keluarga Gitu kan Itu Hambatannya Besar Gitu Oke Jadi The moon The moon itu Berarti menandakan Bahwa adanya Suatu Komunikasi Yang jarang Atau mungkin Bahkan Tidak ada Sama sekali Dan bahkan Aku lihat disini ya Kalau misalkan Kalian berpikir Hubungan ini Baik-baik saja Sebenarnya tidak Bahkan orang Luar pun Kalau melihat Hubungan kalian ini Sebenarnya tidak Tidak ada Tidak ada Apa ya Kelanggengannya Gitu loh Ya Karena aku lihat juga Memang Banyak sekali Ketidaksepakatan Di hubungan ini Banyak sekali Ketidaknyamanan Di hubungan ini Karena itu Gimana mau Banyak sepakat Banyak Rasa nyaman Komunikasi Aja jarang Disini tuh Aku lihat Bahkan mungkin Bisa dihitung lah Pakai jari ya Kalian itu bisa Komunikasi Terus itu juga Banyak sekali Muncul Masalah Di hubungan ini Terus itu Juga adanya Seseorang Yang tidak Jujur Di hubungan ini Ya Jadi Mungkin Juga ini Akibat dari Apa ya Ada pasangan Yang merasa Tertekan Dengan hubungan ini Ya itu tadi Karena Mungkin Tidak jujur Terus itu Komunikasi Tidak ada Jadi semua Semua Kalau misalkan Kamu pengen Gak bisa Diomongin Ya Apa Merasa tertahan Sendiri kan Keingin Keinginannya Itu Jadi Kalau aku lihat Disini Memang Selama ini Kamu hanya Bisa Memantau Saja Dengan tenang Ya sebenarnya Apa yang terjadi Kamu hanya Memantau Jadi kayak Diam aja Kayak gak ada Effort Padahal disini Kamu merasakan Kamu merasakan Bahwa hubungan ini Apa sih Ya Gak jelas Gitu loh Ya Kalau aku lihat disini Memang Hubungan kalian ini Akhirnya itu Tidak Ada situasi yang Akhirnya gak jelas Ya gimana Mau jelas Komunikasi aja Jarang banget Disini aku lihat Ya Terus itu Juga ada The Emperor The Emperor ini Berarti kamu berdealing Dengan seseorang Yang gila kerja Semua-semua itu Apa ya Oke apa sih Semua kehidupan itu Semua kehidupan dia itu Di atas pekerjaan Pokoknya pekerjaan Terus kerja-kerja Kerja gitu ya Bahkan orang yang sangat Memprioritaskan untuk sukses Sukses dalam karir Sukses Semuanya harus sukses Gitu Dia gak mau Kalau apa yang dia lakukan Itu gagal Termasuk dalam hal percintaan Sehingga Dia menganggap Percintaan itu juga Kalau misalkan Memang mau Dijalani Itu juga harus jadi Gitu loh Harus jadi Dan hubungan yang Akan langgeng Itu kalau misalkan Kamu dengan dia itu Memiliki Pemikiran yang sama Nah itu yang dia pikirkan Jadi tujuan Arahnya sama Apa ya Pola pikirnya Sama gitu loh Nah baru Dia enak gitu Dalam Dalam menjalani hubungan Cuman herannya Disini ya gimana Mau Enak ya Menjalani hubungan Komunikasi aja Gak ada disini Terus itu effort Juga gak ada Aku liat disini Malah cuman diem doang Nah disini juga Ada masalah Malah kabur Kayak gitu Ya Aku liat disini Jadi aku gak tau Maksudnya dia Dan maksudnya kamu ini Gimana Gitu Kalian pengen hubungan ini Langgeng Kalian pengen hubungan ini Terjalin Tapi Komunikasi aja jarang Effort tuh juga Mungkin hanya Sebelah orang Eh sebelah Apa sih Salah satu pihak doang Gitu kan Terus itu juga Gak ada kejujuran Giliran ada masalah Kabur Gitu Jadi Ya memang Prinsip dia Gitu Prinsip dia Pengennya Semua itu Apa yang dia lakukan Lancar Dan pada satu pemikiran Kalau misalkan Gak lancar Dan gak satu pemikiran Yaudah Dia akan pergi Gitu loh Ini Yang membuat Hubungan kalian Itu akhirnya Renggang Karena dia Gampang banget Kabur-kaburan Ya gitu Kalau menurut dia Sudah Sudah Tidak sesuai dengan Keinginan dia Yaudah Pergi Ninggalin Gitu Ya Tiba-tiba udah nge-ghosting Tiba-tiba udah gak ada kabar Gitu Dan bahkan hubungan ini Kayak digantung Ini sebenarnya udah selesai Apa enggak Gak ada omongan Gitu Ya Terus itu juga Kamu mungkin berdealing Dengan seseorang yang Usianya lebih tua Dari kamu ya Dan orangnya itu Sangat logika banget Kalau misalkan Berpikir Kayak gitu ya Dan aku lihat Mis disini tuh Dia terlalu Suka Konservatif banget Dengan perasaan Dan emosinya Dia ini Sehingga Dia ini merasa Kayak sulit Untuk mengungkapkan Perasaan dia Sebenarnya Secara Lebih terbuka Sama kamu Sehingga inilah yang mungkin Menyebabkan Kesalahpahaman juga Di antara kalian Gitu ya Dia Apa ya Gak leluas seorangnya Kalau aku lihat disini Kalau pengen apa Gitu Mungkin Dalam penyampaian itu Mungkin setengah-setengah Atau mungkin Kayak gak disampaikan Jadi dia berharap Kami tuh ngerti Maksud dia Tanpa harus dia ngomong Kayak gitu loh Nah tuh Pake telepati Gitu Ya jadi Entah deh Kamu kenapa Berdealing dengan orang ini Ya tapi itulah Ya Karakternya seperti itu Jadi kalau dia udah mulai Gak serak gitu ya Gak aku gak pengen Begitu caranya Udah tiba-tiba ngilang Gitu Tanpa ada ngomong Kenapa dia gak suka Kenapa dia Menghilang Kenapa dia pergi begitu saja Dan Sebenarnya hubungan ini apa Gitu ya Bahkan mungkin ada yang Hubungan ini tuh HTS mungkin Ya hubungan tanpa status Atau saat ini pun Masih menggantung Hubungan ini Sebenarnya apa Gitu gak tau Gitu Kalau aku lihat Ya itu Karena energinya Suka ilang-ilangan Ya Suka Datang dan pergi Sesuka hati Gak jelas orangnya Gitu Dan Gini ya Kalau aku lihat Memang Dia ini bisa kok Menjadi seorang pasangan Yang setia Gitu ya Bahkan penyayang Aku lihat memang Orangnya penyayang Orangnya ramah Baik hati Sabar Sangat berdedikasi sekali Dalam keluarganya Terus itu Dia sangat menyayangi Orang-orang yang memang Di dekatnya Orang-orang yang dia sayangi Itu dia sangat Sangat melindungi banget Gitu ya Terus itu juga Jiwanya punya Jiwa kebapaan Karena ini king Jadi kalian situasikan Aja lah Dia itu punya jiwa Kebapaan Atau mungkin Dia ini udah Seorang bapak-bapak Bisa jadi Jadi kamu mungkin Berdiling dengan Mantan suamimu Atau Bisa jadi Berdiling dengan Seorang duda Seperti itu ya Tapi intinya Dia punya jiwa kebapaan Kalau misalkan Kamu berdiling dengan Seorang wanita Ya udah kalian situasikan Berarti dia punya jiwa Keibuan Kayak gitu Gak usah dibuat pusing Nah terus itu juga Dia ini Memang secara Emosional Stabil ya Secara Emosional Stabil Jadi kalau misalkan Dia udah kesel Itu gak langsung Teriak-teriak Marah-marah Mukul Atau apa Enggak Tapi ya itu Udah Dia akan Kalau marah Dia akan Menghindari Dan ya udah Ngilang gitu Dia akan memendam Emosinya sendiri Dan Orang yang sangat Tidak suka Ini ya Apa itu namanya Menghadapi masalah Ya Orang yang sangat Tidak suka Menghadapi masalah Jadi kalau misalkan nih Kalian kemarin Menjalani hubungan Tapi misalkan Kamu mengungkit Masa lalu Akhirnya Akan beresiko tuh Kalian akan bertengkar Gitu ya Udah Dia ngilang Tapi orang ini Memang suka Buat masalah Herannya begitu ya Dia sangat menghindari Kalau ada masalah Tapi herannya Dia selalu Buat masalah Terus sama kamu Gak tau deh Kenapa Ya makanya aneh ya Orang ini tuh Aduh Aku juga Agak greget Oke Jadi ternyata begini Kenapa sih Energi dia seperti itu Ya suka Ilang-ilangan Suka tiba-tiba Nge-ghosting Tiba-tiba pergi Tapi Gak jelas Hubungan ini Apakah benar-benar Sudah berakhir Tapi nanti Dateng lagi Kayak gitu ya On off On off On off terus Itu karena Memang dia ini Punya jiwa Petualangan Ya Terus Orangnya tuh Suka kebebasan Sehingga Dia itu masih ingin Mengeksplore Apa yang dunia ini Suguhkan Termasuk dalam Percintaan Karir Atau apapun Ya Dia pengen Mencoba Menjelajahi Semua yang dunia ini Suguhkan Termasuk dalam Romansa Dia masih pengen Sama kamu Pengen dengan Si A Si B Si C Si D Kayak gitu Nah Dalam karir pun gitu Mungkin kamu lihat lah Karirnya pun mungkin Suka gonta-ganti Gitu loh Gak bisa stay pada Satu instansi Atau Pada satu Apa Bisnis Usaha gitu Gak pasti Suka gonta-ganti Gitu Karena itu Jiwa bebas Jiwa yang Ingin mengeksplore Dunia Gitu Apapun Yang ingin Dia lakukan Dia lakukan Gitu Tanpa dia Melihat Resiko Atau Dampak ke depannya Seperti apa Atau efeknya deh Seperti apa Dia gak Gak mikirin itu Yang penting Dia ngerasain Oh kalau begini Kalau dengan kamu Seperti ini Rasanya Kalau dengan si A Begini Rasanya Kalau si B Gini Nah Karir pun begitu Kalau aku kerja ini Oh begini rasanya Oh begini rasanya Kalau ke Yang sana-sana-sana Kerja yang ini Itu Ini itu Gitu Dia pengen ngerasain itu Sehingga Gak bisa memfokuskan Untuk Jangka panjang Gitu loh Gak bisa ngefokusin Untuk Komitmen Ya Untuk Apa itu namanya Konsisten Gitu loh Ya karena Ya itu Cuman Cuman pengen Ngerasain ini Gimana rasanya Gini Gimana rasanya Itu Gimana rasanya Gitu doang Gitu ya Sehingga Kalau aku lihat Hasilnya Nihil Gak ada yang Dia dapatkan Gitu Jadi bagi kamu Yang mengharapkan Komitmen dari dia Kalau memang dia ini Masih seperti ini Itu akan sulit Akan sulit bagimu Untuk mendapatkan Komitmen Atau Hubungan jangka panjang Dengan dia Karena orangnya Masih suka Bersenang-senang Masih suka Mengeksplore dunia Belum bisa untuk Konsisten Dan belum bisa untuk Menetap Pada apa yang Dia inginkan Gitu Ya Mungkin dia gak tau Sebenarnya apa yang Dia inginkan Seperti itu Ya Oke aku rasa cukup ya Untuk pembacaan kali ini Mudah-mudahan resonate Kalau belum resonate Yaudah gak usah dipaksakan Dan untuk zodiacnya Disini ada Cancer Scorpio Dan Pisces Leo Aries Sagittarius Energi paling kuat Disini ada Pisces Dan ada Aries Tapi tidak menutup Kemungkinan Kedua belas zodiac Bisa resonate Dalam pembacaan ini Asalkan ceritanya Sama dengan Keadaan kalian Maka ini Pembacaan memang Untuk kalian Ini huruf-hurufnya Bisa nama kamu Nama dia Ini sial nama Atau Bisa jadi Huruf-huruf ini Bisa mengingatkan Kamu terhadap dia So Berbijaklah ya Dalam menanggapi Pembacaan tarotku Kedua belas zodiac Bisa resonate Dalam pembacaan ini Asalkan ceritanya Sama ya Dan Aku akhiri Salam sehat Untuk kalian semua Dan bye-bye